Pada pameran Zhuhai Airshow 2024, China bakal mengungkapkan kemajuan terbarunya dalam teknologi udara tak berawak, seperti misalnya SSUFE, sebuah drone pengintai yang tampaknya siap menantang beberapa drone militer tercanggih Amerika, yaitu FG-4 Global Hawk dan MG-9 Reaper, karena SSUFE tampaknya menggabungkan kemampuan dari dua drone Amerika tersebut. Dengan desainnya yang ramping, mengesankan dan kemampuannya yang serba guna, SSUFE menyoroti semakin perkembangnya keahlian China dalam teknologi UAV dan menandakan ambisi untuk menyamai atau bahkan melampaui Amerika Serikat dalam bidang pengintaian udara dan penempatan taktis. Sekilas, SSUFE adalah drone besar dengan desain unik yang langsung membedakannya dari drone yang biasa terlihat di tubuh militer Amerika. Sayapnya yang lebar dan badannya yang besar menunjukkan jika drone ini dibuat untuk stabilitas dan daya tahan tinggi yang mengisyaratkan potensinya untuk penerbangan jarak jauh. Dengan memiliki sayap lebar dan lurus, itu menandakan jika UAV ini juga dibuat agar mampu membawa muatan yang berat. Di bawah sayapnya, terdapat hardpoint atau tiang yang menunjukkan jika sayap tersebut mungkin dilengkapi lebih dari sekedar alat pengawasan. Ia berpotensi membawa berbagai sensor atau bahkan senjata. Dalam hal ini, ia mirip dengan MV-9 Reaper, drone milik Amerika yang dikenal karena kemampuannya membawa rudal dan persenjataan lainnya untuk misi taktis. Namun, penempatan dan jenis mesin pada SSUFE membedakannya dari kebanyakan jenis drone konvensional saat ini. Mesinnya sendiri dipasang di atas badan pesawat, menghadap ke belakang dalam konfigurasi dorong ke belakang. Pengaturan ini tidak biasa dan lebih mirip dengan RG-4 Global Hawk dibandingkan dengan MV-9 Reaper yang memiliki mesin dan dikerakkan oleh baling-baling. Konfigurasi mesin jet yang dipasang di belakang ini mengurangi tanda panas yang dapat dideteksi dari darat, sehingga berpotensi memberikan SSUFE tingkat siluman yang lebih baik yang membuatnya lebih sulit dilacak melalui sensor inframerah. Seperti RG-4, pengaturan ini memungkinkan SSUFE berpotensi beroperasi di ketinggian tinggi yang akan lebih sulit untuk dideteksi atau dicegat. Sementara dari segi badan pesawat, SSUFE memiliki bodi yang relatif lebar dan agak pendek. Bentuk ini menunjukkan jika drone tersebut mungkin dirancang untuk keserbagunaan dan raya tahan, serta mampu membawa peralatan penting untuk operasi jarak jauh. Bentuk tubuh ini dipadukan dengan sayap yang lebar merupakan indikator yang kuat jika SSUFE mungkin dimaksudkan untuk misi pengawasan terus-menerus, serupa dengan yang dilakukan oleh RG-4 Global Hawk Amerika. Namun, tiang di bawah sayapnya juga mengisyaratkan potensi untuk membawa persenjataan mirip dengan MG-9 Reaper yang terkenal sebagai UAV multi-peran yang cocok untuk misi pengintaian dan serangan. Sedangkan hidung dari SSUFE tampaknya digunakan untuk menampung pot sensor. Kemungkinan ia dilengkapi dengan kamera, radar, dan instrumen pengintaian lainnya. Konfigurasi ini penting untuk pengumpulan intelijen berkualitas tinggi. Ia menyediakan sarana bagi UAV untuk menangkap gambar dan data terperinci dari jarak jauh. Rangkaian sensor ini selaras dengan kemampuan yang terlihat pada RG-4 Global Hawk yang digunakan untuk melakukan pengintaian detail di area luas. Namun, kekompakan hidung SSUFE dan bentuknya yang ramping menunjukkan jika ia dirancang untuk menyeimbangkan antara efisiensi aerodinamis dengan kemampuan mengakomodasi teknologi pengawasan penting. Dengan menggabungkan elemen dari RG-4 Global Hawk dan MG-9 Reaper, SSUFE China tampaknya menjadi platform serba guna yang dirancang untuk berbagai aplikasi militer, penempatan mesin yang meningkatkan kemampuan silumannya, lebar sayap yang besar, dan kapasitas muatan. Menandakan UAV ini dapat beroperasi secara efektif di berbagai lingkungan, dan berpotensi menghindari deteksi musuh. Desain dengan tujuan ganda ini, dengan atribut untuk pengintaian yang lebih luas dan fleksibilitas taktis, menempatkan SSUFE sebagai tambahan yang menarik bagi armada drone militer China yang terus berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, China memang telah membuat kemajuan signifikan dalam mengembangkan armada kendaraan udara tak berawak, dan memposisikan dirinya sebagai pemimpin global dalam teknologi drone. Contohnya seperti seri Wing Long dan CH atau Chai Hong yang telah terkenal di pasar militer dan ekspor. Wing Long 2 dengan kemampuan pengawasan canggih dan kemampuan beradaptasi multiperannya, bahkan telah dibandingkan dengan MH9 Reaper Amerika. Sementara itu, drone Chai Hong atau CH, khususnya CH4 atau CH5, telah digunakan secara luas dan diadopsi oleh beberapa negara, di mana drone ini menawarkan alternatif yang hemat biaya namun tetap kuat dibandingkan UEFI Barat. Model-model ini telah menunjukkan kapasitas China untuk memproduksi drone yang menggabungkan pengawasan kelas atas dengan kemampuan serangan, yang menjadikannya aset serba guna dalam peperangan modern. Pada ajang pameran Zhuhai Airsoft 2024 yang akan dilakukan pada tanggal 12 hingga 17 November mendatang, China mengambil langkah maju yang besar dengan meluncurkan SSUFV, sebuah drone pengintai baru dengan daya tahan tinggi dan tampaknya dimaksudkan untuk menyaingi RG-4 Global Hawk dan MH9 Reaper Amerika. Dengan desainnya yang ramping dan spesifikasi kemampuannya yang canggih, SSUFV menunjukkan keahlian China yang semakin berkembang dalam teknologi drone, dan menggarisbawai ambisi negara tersebut untuk menyamai atau bahkan melampaui Amerika Serikat dalam bidang-bidang penting pengintaian udara dan penempatan taktis. Singkatnya, SSUFV mewakili upaya janggih China untuk mengembangkan UEFI yang mampu beroperasi di spektrum misi yang luas. Desainnya tampaknya diperhitungkan dengan cermat untuk memberikan ketahanan yang diperlukan untuk pengawasan wilayah yang luas dan kemampuan beradaptasi taktis yang diperlukan untuk operasi penyerangan. UEFI ini jelas dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan peperangan modern yang mengutamakan fleksibilitas dan kemampuan bertahan hidup di wilayah udara yang diperbegat. Dengan memanfaatkan kekuatan dari RG-4 Global Hawk dan MH9 Reaper, menandakan niat China untuk mengerahkan UEFI yang dapat memenuhi atau bahkan menyaingi kemampuan drone canggih Amerika itu. Perkembangan ini menggarisbawahi pesatnya evolusi teknologi UEFI di seluruh dunia dan menyeroti komitmen China untuk memajukan kemampuan penerbangan militernya di panggung global. Terima kasih telah menonton!